Intro Masuk tuh udah nyoba Siap, jadi gak cuma denger katanya Apakah ini memang berkasih atau bermanfaat Coba dulu, ini bikin mabuknya Enggak, aman Karena walaupun fermentasi Hasil fermentasinya adalah Asam laktan Bukan alkotol Bukan alkotol Kalau itu rasanya apa? Oh iya, kalau asam batu itu asam Silahkan Nenunnya gimana? Satu di telun Tapi di telun Bismillahirrahmanirrahim Nah Asam Asam Ini saya langsung kuat Kuat Langsung terasa Itu Biasanya orang-orang yang pertama konsumsi Malam pagi harinya, 3 bangun tidur Bisa merasakan manfaatnya Dan lebih juga Gitu bro Wah Belum jadi ini selalu saya patentkan Merknya rasanya saya Mereknya apa? Mereknya apa? Mereknya apa? Mereknya apa? Mereknya apa? Mereknya apa? Mereknya Mas Erick Saya denger itu Melalui media digital Khususnya handphone Lebih spesifiknya Whatsapp Nah Trik-triknya itu gimana? Pemingin Oke Jadi di tahun 2015 itu Itu masih pengguna Masih banyak Habis di SOSMAP Aplikasi BBM ya? Dulu ngasih Masendernya pake BBM Belum 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 Kekunoan Nah Saat itu Saya pikir Ketika saya Menjual Embiopro Memasakkan Embiopro ini Ke Sponsumen dengan Dwarfidor Atau Outline Itu saya pikir lama Saya butuh percepatan saat itu Nah Awal produksi ini Diproduksi hanya 48 botol 58 botol Produksinya Karena untuk bakasan modal Dan lain-lain 48 botol Itu Dua bulan dah baru habis Dua bulan? Iya Jadi satu bulan Asepnya cuma 23 botol Nah Saya yang mengandalkan Blackberry Messenger itu Saya belajar BBM Marketing Saya pasarkan Dengan Blackberry Sebenarnya sih Karena Ya itu memang Aset saya Satu-satunya itu Blackberry itu Nah Saya pasarkan mengenai Blackberry Messenger Alhamdulillah BBM sekarang sudah gak ada ya Belum-belum-belum bukan gak ada sih Hampir ditinggal sama Usernya ya kan Nah Saya beralih ke WA dan Facebook WA Jadi saya kombinasi Facebook untuk menjaring marketnya WA untuk follow up-nya Grouping-nya Funneling-nya Yang ada di WA Jadi Makanya Lebih tepatnya pakai sosmed marketing layak Sosmed Jadi media sosmed Facebook Dan WA Oke Itu dulu kan 2015 ya Ya Terbentuk Kemudian Akhirnya Saya dengar Dika Bahwa sekarang resellernya udah pandu di Indonesia Ya Ya Itu sudah berapa nih reseller Untuk sampai hari ini terdaftar 180 sekian reseller 180 sekian Lebih ya Lebih ya Bukan ribu 180 reseller Ya 180 reseller Yang tersebar di Berbagai Kota ya Ada di Sumatera Kalimantan Jawa Ehm Paling banyak disini Di 30 Itu Itu semuanya Didapat dari Media sosial Dari Facebook Dan WA Terutama Facebook ya WA untuk Follow up-nya Itu Ehm Nyalir Jadi Kita gak Apa namanya Tidak Menyasar target tertentu Tidak Kebanyakan mereka Dari konsumen Yang merasakan manfaatnya Kemudian Ikut bantu jual Menjadi reseller Terus kemudian jadi agen Kalau agen itu bisa melayani reseller Agen melayani reseller Reseller melayani konsumen Ingatannya itu agen ini Baru-baru reseller Baru-baru reseller Nah berarti Artinya Endiopro ini Sudah bisa ditampakkan di Hampir merata ya Hampir merata Iya Hampir merata Jadi sangat gampang Ketika ada Caron konsumen mau cari tahu Endiopro Alhamdulillah saat ini Tanpa saya sadari Di internet Mbak Banyak Yang mereka Tintin reseller Makin bikin Landing page Dan lain sebagainya Jadi untuk memesan Tinggal dulu Kota yang terdekat Sama salah konsumen Tintin reseller Artinya Jalur distribusinya Ini sudah Sudah merata Ya Sudah Belum merata banget Tapi hampir merata Hampir merata Dan tidak kesulitan lah Selanjutnya Oke Siap Oke Brand story Indonesia Masih bersama Saya dan Mas Erik Masih kita lanjut lagi Untuk Nantinya Kita bahas Soal Visi 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 Atau misinya Endiopro Ataupun impiannya Nanti Seperti apa Sampai ketemu di Saya guna berbeda Sampai ketemu di